Lalu nanya dong, apa lagi jualan nih di Instagram? Kira-kira copywriting yang pas jualan di Instagram itu kayak gimana ya? Oke, jadi ada dua ya. Entah itu untuk konten medsos ataupun untuk caption. Nah, kalau misalkan untuk caption, disini ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Yang pertama, agar captionmu bisa berpotensi lebih mendapatkan tinggi interaksi, kamu bisa melemparkan pertanyaan. Jadi, contohnya nih, misalkan kalau konten kamu udah menjelaskan sesuatu, ya kamu bilang aja di captionnya. Kalau ini pendapat saya, kalau pendapat kamu gimana? Jadi, secara nggak langsung, orang itu ingin memberikan pendapatnya. Dan caption kamu atau konten kamu berpotensi mendapatkan banyak interaksi. Yang kedua, kamu juga bisa minta mereka berpartisipasi nih. Jadi, kalau misalkan captionnya seperti ini, kasih emoticon jempol misalkan atau api kalau kamu setuju dengan konten ini. Atau yang kedua, bantu saya bagikan konten ini ke teman-teman kamu ya. Jadi, secara nggak langsung, ini mirip sih seperti yang pertama. Tapi dengan kamu minta mereka berpartisipasi seperti ini, tentunya konten kamu juga berpotensi lebih tinggi mendapatkan interaksi. Dan yang ketiga, kamu bisa bikin tebak-tebakan. Contohnya seperti ini, coba-tebak ada beberapa tips kooperatin di konten ini. Jadi, sebenarnya, kalau misalkan kamu ingin mendapatkan banyak interaksi di konten kamu, selain kamu membuat tebaan atau mengajak mereka berpartisipasi, pastikan isi konten kamu juga bermanfaat ya. Karena saat isi konten kamu bermanfaat, tentu konten kamu lebih berpotensi mendapatkan tinggi interaksi dibandingkan kamu yang hanya promosi aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.